Hai sahabat Alimedia selamat datang kembali di channel ini Pada edisi ini kita masih berbicara tentang Ibnusina sebagai lanjutan dari episode sebelumnya Edisi ini kita akan membahas tentang Ibnusina perkembangan ilmu kedokteran dan kontribusinya dalam ilmu kedokteran di dunia Sebelum dilanjutkan teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Alimedia like dan tinggalkan komen Abu Ali Al-Husyan Ibn Abdullah Ibnusina atau lebih dikenal sebagai Ibnusina atau Afisina dalam tradisi Barat adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah ilmu kedokteran dilahirkan pada tahun 980 Masehi di wilayah yang sekarang masuk negara Uzbekistan Ibnusina menghasilkan banyak karya dalam berbagai bidang ilmu tetapi karyanya yang paling terkenal adalah Al-Qonun Vialtif atau dalam bahasa Inggris the Canon of Medicine dalam edisi ini kita akan menjelajahi konsep-konsep penting dalam karya monumental ini serta dampaknya terhadap perkembangan ilmu kedokteran di dunia Ibnusina lahir di desa Afsana dekat Bukhara di wilayah yang sekarang masuk Uzbekistan pada masa kejayaan Kekaisaran Persia Samanit ayahnya adalah seorang gubernur dan administratur yang terampil yang memperkenalkan Ibnusina pada berbagai cabang ilmu pengetahuan sejak usia muda kehidupan di rumah keluarga Ibnusina sangat mempengaruhi minat dan bakatnya dalam bidang kedokteran dan ilmu pengetahuan sebagai anak muda Ibnusina menunjukkan bakat luar biasa dalam belajar dia belajar bahasa Arab dan Persia serta mempelajari Al-Quran dan ajaran Islam namun minat utamanya adalah dalam bidang ilmu pengetahuan alam matematika dan kedokteran pada usia yang masih muda dia telah menunjukkan pemahamannya yang luar biasa tentang kedokteran dan pengetahuan alam yang memandunya untuk melanjutkan studi di universitas-universitas terkemuka pada masa itu pada usia yang relatif muda Ibnusina mulai menulis The Canon of Medicine sebuah ensiklopedia medis yang monumental yang akan menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah ilmu kedokteran karya ini dirancang untuk menjadi panduan comprehensive bagi praktisi kedokteran yang mencakup segala sesuatu mulai dari teori kedokteran hingga praktik klinis Ibnusina menghabiskan bertahun-tahun untuk menyelesaikan The Canon of Medicine yang mencerminkan pemahaman mendalamnya tentang kedokteran pada masa itu ia merangkum berbagai pengetahuan kedokteran dari dunia klasik termasuk karya-karya dari dokter Yunani kuno seperti Galen dan Hippocrates serta pengetahuan kedokteran tradisional Timur Tengah dan Asia Tengah karya ini terdiri dari lima volume yang mencakup berbagai aspek ilmu kedokteran volume pertama membahas prinsip-prinsip dasar ilmu kedokteran termasuk anatomi fisiologi dan etika medis volume kedua membahas penyakit-penyakit tertentu sementara volume ketiga membahas tentang diagnosis dan pengobatan volume keempat membahas tentang obat-obatan dan perawatan sementara volume kelima menutup dengan topik-topik terkait seperti diet kesehatan mental dan pencegahan penyakit kita akan menelusuri konsep-konsep penting dalam buku the Canon of Medicine yang pertama yaitu prinsip-prinsip anatomi dan fisiologi dalam the Canon of Medicine Ibnu Sina menyajikan pengetahuan anatomi dan fisiologi yang mendalam berdasarkan pengamatan langsung dan penelitian ia menggambarkan struktur dan fungsi berbagai organ dan sistem tubuh manusia dengan detail yang luar biasa termasuk jantung paru-paru otak dan sistem pencernaan pemahaman Ibnu Sina tentang anatomi dan fisiologi membantu mengembangkan praktik medis yang lebih canggih pada zamannya yang berikutnya yaitu teori penyakit Ibnu Sina mengembangkan teori yang menyatakan bahwa penyakit disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam empat sifat dasar tubuh yaitu panas dingin kering dan basah menurutnya penyakit terjadi ketika ada ketidakseimbangan dalam keseimbangan alamiah ini teori ini mempengaruhi praktik pengobatan selama berabad-abad dan menjadi dasar bagi banyak praktik pengobatan tradisional di timur dan barat yang ketiga yaitu diagnosis dan pengobatan dalam the canon of medicine Ibnu Sina membahas metode diagnosis yang komprehensif termasuk pemeriksaan fisik pengamatan gejala dan pemeriksaan urin dia juga membahas berbagai metode pengobatan termasuk penggunaan obat-obatan perawatan bedah dan intervensi psikologis pendekatan ini membantu menetapkan dasar bagi praktik klinis modern kemudian yang keempat masih dalam buku the canon of medicine yaitu obat-obatan dan farmakologi salah satu kontribusi terbesar Ibnu Sina adalah dalam bidang farmakologi dia mengidentifikasi berbagai bahan alami yang memiliki sifat penyembuhan dan mengekstraknya untuk penggunaan medis dia juga memperkenalkan berbagai metode untuk meracik obat-obatan dan memberikan pedoman untuk dosis yang tepat kontribusinya dalam farmakologi menjadi landasan bagi pengembangan obat-obatan modern yang berikutnya yaitu yang keenam etika medis Ibnu Sina juga memberikan perhatian besar pada etika medis ia menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan empati pada praktik kedokteran serta pentingnya menjaga kerahasiaan dan privasi pasien pandangan etisnya tentang praktik kedokteran telah memberikan landasan moral bagi praktisi kedokteran selama berabad-abad The canon of medicine oleh Ibnu Sina memiliki pengaruh luas dan berkelanjutan dalam sejarah ilmu kedokteran karya ini menjadi panduan medis standar di dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad dan bahkan masih mempengaruhi praktik kedokteran modern di beberapa wilayah kontribusi Ibnu Sina dalam bidang anatomi, fisiologi, farmakologi, dan etika medis telah membentuk fondasi dari praktik kedokteran modern pengaruhnya juga dapat dilihat dalam perkembangan ilmu kedokteran di Eropa The canon of medicine diterjemahkan ke dalam bahasa latin pada abad pertengahan dan menjadi salah satu teks medis paling penting di universitas-universitas Eropa Pengetahuan yang terkandung dalam karya ini membantu memperluas pemahaman ilmiah Eropa tentang kedokteran dan menjadi landasan bagi pengembangan praktik kedokteran di Eropa Barat Selain itu, karya Ibnu Sina juga memiliki pengaruh luas dalam bidang farmakologi Banyak bahan alami yang diidentifikasi dan diselidiki oleh Ibnu Sina masih digunakan dalam pengobatan tradisional dan modern Kontribusinya dalam farmakologi telah membantu memperluas pengetahuan tentang sifat-sifat penyembuhan berbagai bahan alami serta membentuk praktik pengobatan herbal di seluruh dunia Meskipun The canon of medicine oleh Ibnu Sina dianggap sebagai salah satu karya terpenting dalam sejarah ilmu kedokteran karya ini juga telah menjadi subjek kritik dan peninjauan kembali oleh para cedekawan modern Beberapa kritikus telah menyeroti kekurangan atau kelemahan dalam teori dan praktik kedokteran yang dijelaskan oleh Ibnu Sina Sementara yang lain telah menunjukkan bahwa beberapa pandangan dalam karyanya tidak lagi relevan dalam konteks kedokteran modern Meski demikian, banyak konsep yang dijelaskan oleh Ibnu Sina dalam The canon of medicine tetap relevan dalam praktik kedokteran modern Misalnya konsep diagnosis dan pengobatan, etika medis, dan farmakologis yang dikembangkan oleh Ibnu Sina masih menjadi dasar bagi praktik kedokteran kontemporer Oleh karena itu, meskipun kritik yang muncul warisan intelektual Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran tetap hidup dan terus mempengaruhi perkembangan ilmu kedokteran di seluruh dunia Sahabatku semua, terima kasih sudah menemani saya dalam perjalanan intelektual ini mengukas tentang keilmuan dan pengetahuan yang dilahirkan oleh Ibnu Sina dalam buku The canon of medicine Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini Semoga perjalanan pengetahuan kita ini bermanfaat Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Alimedia Tinggalkan komen dan share ke sahabatmu barangkali konten ini bermanfaat Sampai jumpa di edisi berikutnya Terima kasih See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya